Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewakili pemerintah Republik Indonesia mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi calon pegawai negeri sipil lewat sebuah jumpa pers pada hari Selasa 11 Juli 2017. Prioritas untuk kejabatan yang dibuka adalah penegakan hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertimbangan utamanya adalah karena ada peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut dan banyaknya pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun. Formasi untuk Mahkamah Agung membutuhkan 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara dengan kualifikasi sarjana hukum, sarjana syariah, sarjana hukum Islam. Sedangkan formasi untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 17.526 untuk 21 jabatan yang terdiri dari 14.000 untuk penjaga tahanan dengan kualifikasi SLTA sederajat yang menguasai komputer, 2.278 untuk analis kemigrasian dengan kualifikasi sarjana dari beberapa jurusan, dan 1.248 untuk 19 jabatan teknis lain dengan kualifikasi sarjana S1 dan S3 dari beberapa jurusan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia